Polres Serangkota berhasil mengungkap pembunuhan guru ngaji yang dibunuh oleh muridnya sendiri. Diketahui, selain diminta cerai oleh istrinya, tersangka yang berinisial RH juga sedang mendalami ilmu tarekat. Tersangka RH membunuh guru ngajinya yakni Ustadz Sansudin yang dipelintir pihak tertentu dilakukan oleh gerombolan Partai Komunis Indonesia atau PKI itu adalah hoax. Pelaku melakukan perbuatannya hanya karena kesal kepada korban yang dijanjikan akan menjadi santri yang utama. Kapolres Serangkota AKBP Firman Afandi mengatakan, pada beberapa lalu telah terjadi hoax pemberitaan yang terkait pembunuhan ulama yang dilakukan oleh suatu ormas. Di mana beberapa waktu lalu telah terjadi hoax pemberitaan yang terkait dengan pembunuhan ulama yang dilakukan oleh suatu ormas yang kalah di Indonesia. Dan memang ternyata benar ada terjadi pembunuhan. Ternyata benar ada terjadi hoax pemberitaan yang dilakukan oleh suatu ormas yang dilakukan oleh suatu ormas yang dilakukan oleh suatu ormas. Di tempat yang sama, Kapolsek Pabuaran AKP Yuda Hermawan menuturkan, berdasarkan motifnya bahwa ada kekesalan atau kekecewaan pribadi kepada korban. Kemudian terkait dengan motifnya bahwa itu ada kekesalan atau ada kekecewaan secara berhenti dari yang bersambungkan secara khusus kepada korban atau Ustadz Samsudin. Nah, terkait dengan itu kita masih terus tanggami, musul-musulnya karena yang tahu secara pastinya adalah antara pelaku dan korban untuk lebih spesifikasinya. Tapi secara umum motifnya karena pribadi tidak ada kaitan dengan hal yang lain. Akibat perbuatannya tersebut, tersangka melanggar Undang-Undang 351 Ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggal pada orang lain dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Banten, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!